resep daging sapi goreng terlesat ala hongkong silahkan simak ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat semoga semua sehat selalu ya jumpa lagi dengan channel yuni arum kali ini aku mau masak resep tumis ngaut cahai kuat ya ngaut cahai kuat itu daging sapi ya teman-teman yang ada tulangnya ya nah kemudian ada dua helai ya kemudian bumbunya ada dua betir bawang kemudian jahe dan bawang bombay nah ini nanti aku ambil secukupnya saja ya teman-teman enggak semuanya oke teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung dengan cara tombol subscribe, like, dan komen terima kasih teman-teman setelah ngaut cahai kuatnya aku cuci bersih ya kemudian aku tuliskan kemudian aku potong jadi tiga ya teman-teman nah ini yang makan hanya satu orang ya teman-teman jadi masaknya ya cuma segini ya oke kemudian kita bumbui ya teman-teman nah sekarang kita bumbui dengan saus tiram ya teman-teman nih saus tiram setengah sendok makan ya dikira-kira jangan banyak-banyak ya karena leo cahai kuatnya hanya segini kemudian tambahkan ricap asin ingat enggak usah pakai karam ya teman-teman kemudian kita aduk rata dulu ya kemudian tambahkan lada bubuk ya teman-teman secukupnya aja kita aduk rata dan tambahkan gula teman-teman supaya raja sendok teh ya kemudian tambahkan nih saya menggunakan minyak mijen ya teman-teman secukupnya aja kemudian tambahkan tepung mesinan teman-teman kita aduk rata teman-teman untuk cahainya saya iris panjang-panjang seperti ini ya nah ini diparut diperas juga boleh ya teman-teman sesuai selera raja ya kemudian kita aduk oke setelah bercampur rata kemudian kita diamkan 30 menit di dalam kulkas ya atau enggak di dalam kulkas juga enggak apa-apa nanti setelah mau dimasak kita keluarkan ya saya hanya menggunakan separohnya bawang bumai ya teman-teman akan aku iris panjang-panjang seperti ini bawangnya satu aja cukup ya teman-teman karena bahan udah siap kemudian kita masak nah kita siapkan minyaknya ya teman-teman setelah wajan panas kemudian setelah minyak panas ya kita coba dengan setel kayu ya atau sumit kayu juga bisa nah minyak panas kita masukkan daging sapinya ya teman-teman kita goreng sampai hampir matang gitu ya jangan terlalu matang soalnya kan nanti masih ditumis lagi dengan bawang bumbainya ya wow baru baru aja masuk baunya itu harum banget teman-teman dijamin ini anak kalian pasti suka ya dan daging sapi ini sangat bermanfaat sekali ya bagi kesehatan tubuh terutama pembentukan tulang ya teman-teman jadi kalau kita sering makan daging sapi ya apalagi yang segar tulang kita itu akan lebih kuat lebih sehat ya teman-teman dan gisi nutrisi kandungannya pun di dalam tubuh kita itu juga sangat baik ya tapi bagi kalian yang sudah kena asam urat jangan makan daging merah ya alias daging sapi ini terlalu banyak ya teman-teman boleh makan tapi sedikit saja ya oh ya teman-teman daging sapi ini bisa dimasak dengan berbagai macam cara ya tapi kali ini saya masak dengan cara digoreng dengan bawang bombay enak banget loh teman-teman kalau gak percaya silahkan coba resep saya ini di rumah masing-masing ya nah setelah matang kita angkat ya kemudian kita langsung saja untuk menumis bawang bombaynya ya teman-teman wajan gak usah dicuci ya karena minyaknya juga masih bagus nah kita aduk-aduk ya kita oseng sampai harum dan bawang putihnya juga ya teman-teman langsung aja dimasukkan bareng ya dan kalau sudah ada bawang bombay ini tak perlu lagi menggunakan bawang merah ya teman-teman nah kita aduk wow bah hmm harum banget baunya teman-teman nah supaya tidak kosong kita tambahin air sedikit ya teman-teman teman-teman juga bisa bekas untuk bumbu tadi ya yang kita membui dagingnya tadi kita tambahkan air terus disiramkan kesini juga boleh ya kita aduk dulu teman-teman nah ini aku tambahkan air ya harum banget teman-teman baunya dan masalah bumbu sesuai selera loh ya nah kemudian kita masukkan daging sapinya ya teman-teman dan tambahkan sauce tiram ya sedikit saja soalnya tadi sudah ya dan ini teman-teman bisa tes rasa kurangnya apa bisa ditambahi kurang manis atau kurang asin teman-teman bisa menambahinya sendiri makanya tips masak apapun jika udah mau ngangkat kita itu harus tes rasa dulu ya teman-teman kurangnya apa jadi nanti gak kecewa setelah matang oh udah pas rasanya begitu kita aduk rata ya teman-teman karena semua sudah di oseng matang jadi ini tinggal mengaduk mencampurnya ya kita tambahin kicap hitam ya teman-teman buat pewarna biar lebih bagus gitu rasanya ini asin juga manis juga teman-teman mantap ini dimakan waktu masih panas ya nasinya masih panas enak banget teman-teman yaudah sekarang udah mateng kita angkat ya teman-teman panas 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 Terima kasih.